Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang perjalanan Raten Masujono atau Hamengkubwono I sebagai pendiri dari Kasultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubwono I lahir di Kraton Kartasura pada tanggal 6 Agustus tahun 1717. Beliau merupakan pendiri sekaligus Raja Pertamaka Sultanan Yogyakarta yang pemerintah pada tahun 1755 sampai tahun 1792. Nama aslinya adalah Raten Masujono yang setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubwumi. Ia merupakan putra Amangkurat IV Raja Kasunanan Kartasura yang lahir dari selir bernama Mas Ayutejawati. Sedari kecil, Raten Masujono dikenal sangat cakep dalam olah keperajuritan. Beliau mahir berkuda dan bermain senjata. Selain itu, beliau juga dikenal sangat taat beribadah, sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berkat kecakapan itulah, ketika paman beliau yang bernama Mangkubwumi meninggal pada tanggal 27 November tahun 1730, beliau lalu diangkat menjadi Pangeran Lurah. Pangeran Lurah adalah pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Kelak, ketika sudah dewasa, beliau juga menyandang nama yang sama dengan nama pamannya tersebut. Raten Masujono kemudian lebih dikenal sebagai Pangeran Mangkubwumi. Pada era tahun 1740 adalah masa-masa berat bagi Bumi Mataram. Pemberontakan Meraja Lela dimulai dengan geger pecinan yang dipimpin oleh Sunan Kuning yang dibantu oleh Pangeran Sambernyowo, hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo sendiri pada hari-hari selanjutnya. Akibatnya, Kraton harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyowo, Raja Mataram saat itu, yaitu Sesuhunan Paku Bono II, mengadakan sayembara bahwa barang siapa berhasil merebut tanah Sukowati dari tangan Pangeran Sambernyowo akan dianugrahi tanah seluah 3.000 cacah. Sayembara tersebut disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangkubwumi. Pangeran Mangkubwumi kemudian bermaksud untuk mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis mengurangi pengaruh VOC di Bumi Mataram. Akan tetapi, akibat pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Pateh Pringgoloyo yang didukung oleh VOC, langkah Pangeran Mangkubwumi menemui jalan buntu. Kemudian datang pula Baron Van Imhoef, Gubernur Jenderal VOC, yang makin memperkeruh suasana. Ia mendesak Paku Bono II agar supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC dengan harga Rp 20.000 untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda. Hal ini ditentang keras oleh Pangeran Mangkubwumi. Akibatnya terjadilah pertengkaran di mana Baron Van Imhoef menghina Pangeran Mangkubwumi di muka umum. Atas dasar peristiwa tersebut, Pangeran Mangkubwumi yang sakit hati kemudian memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka terhadap VOC. Keputusan tersebut, menuai dukungan dari Pangeran Sambernyowo pada bulan Mei tahun 1746. Sebagai pengikat dari gabungan kerjasama ini, Pangeran Mangkubwumi mengawinkan Raten Masai dengan putrinya yaitu Roro Inten atau Gusti Ratu Pendoro. Perang antara Pangeran Mangkubwumi melawan Sunan Paku Bono II yang didukung VOC, disebut para sejarawan sebagai perang suksesi Jawa ketiga. Pada tahun 1747, diperkirakan kekuatan Pangeran Mangkubwumi mencapai 13.000 orang berajurit. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Pangeran Mangkubwumi, misalnya pertempuran dimdema dan grobokan. Pada akhir tahun 1749, Sunan Paku Bono II sakit parah dan merasa kematiannya sudah dekat. Ia pun menyerahkan kedaulatan negara secara penuh kepada VOC sebagai pelindung Surakarta pada tanggal 11 Desember tahun 1749. Sementara itu, Pangeran Mangkubwumi telah mengangkat diri sebagai raja bergelar Paku Bono III pada tanggal 12 Desember tahun 1749 di markasnya di daerah Sukowati. Sedangkan VOC kala itu juga mengangkat putra dari Paku Bono II sebagai Paku Bono III pada tanggal 15 Desember tahun 1749. Dengan demikian, terdapat dua orang Paku Bono III yang satu disebut Sesuhunan Surakarta sedangkan Pangeran Mangkubwumi disebut sebagai Sesuhunan Kabanaran karena bermarkas di desa Banaran di daerah Sukowati, Kabupaten Serakien. Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi sungai Boko Wonto pada tahun 1751 di mana Pangeran Mangkubwumi dan Pangeran Sambernyowo menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapten de Klerk. Orang Jawa menyebutnya Kapten Klerk. Kegagalan menghadapi perjuangan dua pangeran ini mengakibatkan Gubernur Jawa Utara yaitu Baron van Hohendorf mengundurkan diri. Selain itu, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang berkedudukan di Batavia juga turut merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron van Imhoff kemudian jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Berikutnya, tampu kepemimpinan Gubernur Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang diserahkan kepada Nicholas Harting. Pada tahun 1752 terjadi perselisian antara Pangeran Mangku Bumi dengan Pangeran Sambernyowo. Perselisian ini berfokus pada keunggulan supremasi tunggal atas Mataram yang tidak terbagi. Dalam jajak pendapat dan pemungutan suara, dukungan kepada Raten Masait atau Pangeran Sambernyowo oleh kalangan elit Jawa dan tokoh-tokoh Mataram mencapai suara yang bulat mengalahkan dukungan dan pilihan kepada Pangeran Mangku Bumi. Mengetahui fakta kalah dalam dukungan dan pemungutan suara di kalangan elit Jawa, Pangeran Mangku Bumi lantas menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengalahkan Pangeran Sambernyowo. Namun ternyata, Pangeran Sambernyowo rupanya juga lebih unggul dan lebih kuat dalam kekuatan militer. Pangeran Mangku Bumi bahkan menerima kekalahan yang sangat telak dari menantu nyaju yaitu Raten Masait atau Pangeran Sambernyowo. Perubahan kepemimpinan VOC dari Baron Van Imhoef kepada Nicholas Harting rupanya membawa perubahan besar dalam corak penyelesaian masalah. Harting yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa mendapatkan ide bahwa untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa didapat dengan cara mendekati Pangeran Mangku Bumi dan menawarkan jalan perdamaian. Sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka Harting mengutus seorang keturunan Arab yaitu Sheikh Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Tuan Sari Besar untuk menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangku Bumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754, pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangku Bumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Palian Nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Paku Buono III. Kata sepakat dari Paku Buono III baru diperoleh pada tanggal 4 November tahun 1754. Kemudian putir-putir kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian Gianti. Puncaknya pada tanggal 13 Februari tahun 1755 perjanjian Gianti ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Dengan ditandatangannya perjanjian tersebut, Bapak Awalkasultanan Yogyakarta dimulai. Pada Kemispon tanggal 13 Mart tahun 1755, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja Pertama Ngayuk Jokarto Hadi Ningrat dengan kelar Sri Sultan Hamengkubwono I. Pada bulan April tahun 1755, Hamengkubwono I memutuskan untuk membuka Hutan Pabringan sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi bagian dari kekuasaannya. Sebelumnya, di hutan tersebut pernah terdapat pesanggeran yang bernama Ngayukjo sebagai tempat peristirahatan saat mengantar jenazah dari Surakarta menuju Imogiri. Oleh karena itu, ibu kota baru dari kerajaan yang menjadi bagiannya tersebut diberi nama Ngayukjo Karto Hadi Ningrat atau disingkat Yogyokarto. Sejak tanggal 7 Oktober tahun 1756, Hamengkubwono I pindah dari desa Banaran Kabupaten Seraken menuju Yogyokarto. Seiring berjalannya waktu, nama Yogyokarto sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer dan kerajaan yang dibimbing oleh Hamengkubwono I tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama Kasultana Yogyokarta. Sultan Hamengkubwono I meskipun telah berjanji damai namun tetap saja berusaha ingin mengembalikan kerajaan warisan Sultan Agung itu menjadi utuh kembali. Surakarta memang dipimpin oleh Pakubwono III yang lemah namun mereka mendapat perlindungan dari Belanda sehingga niat Hamengkubwono I itu sulit diwujudkan. Apalagi masih ada kekuatan ketiga yaitu Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyowo yang juga tidak senang dengan kondisi kerajaan yang terpecah sehingga cita-cita menyatukan kembali Mataram yang utuh bukan monopoli satu pihak saja. Dalam langkah politiknya Hamengkubwono I juga pernah berupaya agar putranya dikawinkan dengan putri Pakubwono III dengan tujuan untuk bersatunya kembali Mataram yang satu. Namun langkahnya ini gagal karena Pakubwono IV lahir dan kemudian menjadi ahli waris dari Pakubwono III menghentikan posisi ayahnya. Pada tahun 1788 Pakubwono IV naik tahta. Ia menjadi raja yang jauh lebih cakep daripada ayahnya dahulu. Sebenarnya Pakubwono IV memiliki kesamaan dengan Hamengkubwono I sebagai penguasa. Pakubwono IV juga ingin mengembalikan keutuhan Mataram. Namun dalam langkah politiknya Pakubwono IV terlalu mengabaikan Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi pangeran Mangkubwoni. Hal ini yang kemudian menyebabkan ketegangan antara Pakubwono IV dengan Hamengkubwono I. Setelah pengangkatan saudaranya menjadi pangeran, Pakubwono IV juga tidak mengakui hak waris tahta putra mahkota di Yogyakarta. Pihak VOC mulai resah menghadapi raja baru tersebut karena ancaman perang terbuka bisa menyebabkan keuangan VOC kembali terkuras. Pakubwono IV mengambil langkah konfrontatif dengan Yogyakarta dengan tidak mau mencapun nama Mangkubumi yang disematkan kepada saudaranya. Meski memang dalam perjanjian Kianti tidak diatur secara permanen soal suksesika Sultanan Yogyakarta sehingga sikap konfrontatif Pakubwono IV ini terkesan abu-abu dan dapat diartikan bahwa kemungkinan penguasa Surakarta itu memahami tanggung jawab kerajaannya. Sikap konfrontatif Pakubwono IV ini beriring pula dengan munculnya penasehat-penasehat spiritual yang beralian keagamaan dan ini yang makin meresahkan VOC dan dua penguasa lainnya karena ancaman perang yang melunuh lantakan Jawa bisa terulang kembali. Pada tahun 1790 Hamengkubwono I dan Pangeran Sambernyawa kembali bekerja sama untuk pertama kalinya lagi sejak zaman perlawanan mereka dahulu. Mereka bersama VOC bergerak mengepung Pakubwono IV di Surakarta karena Pakubwono IV memiliki penasehat-penasehat spiritual yang membuat khawatir VOC. Pakubwono IV akhirnya menyerah untuk membiarkan penasehat-penasehat spiritualnya dibubarkan oleh VOC. Ini adalah kerjasama dalam kepentingan yang sama yaitu mencegah bersatunya penasehat spiritual dengan golongan ningrat yang merupakan ancaman potensial pemberontakan kembali. Hamengkubwono I adalah peletak dasar-dasar kasultanan Yogyakarta. Ia dianggap sebagai raja terbesar dari keluarga Mataram sejak zaman Sultan Agung berakhir. Yogyakarta memang negeri baru namun kebesarannya waktu itu telah berhasil mengungkuli Surakarta. Angkatan perangnya bahkan jauh lebih besar daripada jumlah tentara VOC di Jawa. Hamengkubwono I tidak hanya seorang raja bijaksana yang ahli dalam strategi berperang tetapi juga seorang pecinta keindahan. Karya arsitektur pada zamannya yang monumental adalah Taman Sari Keraton Yogyakarta. Taman Sari dirancang oleh orang berkebangsaan Portugis yang terdampar di Laut Selatan dan menjadi ahli bangunan Kasultanan dengan nama Jawa Demang Tekis. Meskipun permusuhannya dengan bangsa Belanda berakhir damai namun bukan berarti ia berhenti membenci bangsa asing tersebut. Hamengkubwono I pernah mencoba memperlambat keinginan Belanda untuk mendirikan sebuah benteng di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia juga berusaha keras menghalangi pihak VOC untuk ikut campur dalam urusan pemerintahannya. Pihak Belanda sendiri mengakui bahwa perang melawan pemberontakan pangeran Mangkubwono I adalah perang terberat yang pernah dihadapi VOC di Jawa sejak tahun 1619 sampai tahun 1799. Rasa benci Hamengkubwono I terhadap penjajah asing ini kemudian diwariskan kepada Hamengkubwono II. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan Sultan Hamengkubwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November tahun 2006 beberapa bulan sesudah gempa Belanda wilayah Yogyakarta hadini. Hamengkubwono I meninggal dunia pada tanggal 24 Maret tahun 1792 lalu kedudukannya sebagai Raja Yogyakarta digantikan oleh putranya yang bergelar Hamengkubwono II. Demikian segelumit kisah tentang perjalanan dan lika-liku politik dari Raden Masujono sebagai pendiri Kasultanan Yogyakarta hadini lak. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan secara nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!